Intro Indonesia boleh bangga Presidennya multitalenta Berani men-stop ekspor bahan mentah Ke mancanegara Hasil laut dan tambang dijaga Dari penyamun mancanegara Demi untuk kemakmuran rakyatnya Dari Sabang sampai ke Merauke Dari Pulau Minangah ke Pulau Rote Pembangunan merata di seluruh Indonesia Nyalan tol dibangun di mana-mana Bandara pun menjadi semua indah Tolu laut untuk menurunkan harga Bendungan untuk pertanian kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku setiap sebaksa dan setanah air Bendungan bukan saja dapat mengairi persawahan Tapi dapat juga dijadikan Pembangkit tenaga listrik Mata dunia terbelalak melihat sepak terjangnya Dalam kanca percaturan politik dunia Ku berdoa dan berharap Presiden Jokowi nantinya Dapat terpilih menjadi sekjen PBB Agar Indonesia dapat Terus menerus memperjuangkan Negara Palestina merdeka Terbang ke Rusia Terbang ke Ukrania Mengunjungi negara yang sedang perang Demi meredakan ketegangan dunia Antara NATO dan Rusia Terbang ke Ukrania Sungguh Presiden Jokowi Presiden yang sangat berani Nah itulah gambaran sekilas Seluruh dari kegiatan Presiden Jokowi Selamat siang Terima kasih Karena Bapak diizinkan menjadi Bapaknya kami semua Seluruh rakyat Indonesia Saya melihat Betapa Bapak bekerja keras Dan pastinya Bapak lelah sekali Tapi kalau Bapak ketemu sama Anak-anak Bapak Rakyat Indonesia Bapak kembali hidup Terima kasih Bapak sudah Mengajarkan kami Dan memberi contoh secara nyata Kelembutan hati Bagaimana kita memaafkan orang Yang begitu jahat kepada kita Kadang-kadang Saya gak terima gitu Dengan berbagai fitnah Berbagai omongan jahat Yang ditujukan kepada Bapak Tapi Terima kasih karena Bapak terus mengingatkan kami Untuk menjadi orang yang baik Dan Saya tentunya sangat berharap Bapak kembali memimpin Terima tahun lagi Karena Indonesia membutuhkan Bapak Yang namanya Bapak Jokowi Dodo Itu Sesuatu yang Unik Uniknya bukan yang Anda sudah lihat Karena dia bersahaja Tidak berasal dari Keluarga yang Dari pusat kekuasaan Yang unik itu justru Secara biokimia Ini orang ditentukan beda Karena saya melihatnya dari segi Psikologi Dimana ibu saya seorang profesor Emeritus Di psikiater di Sussex University Di 49 tahun Anak saya 43 tahun juga seorang psikiater Jadi di keluarga kami itu memang Meneliti soal kejiwaan Terus ada satu yang lain Percaya deh Yang namanya Yang namanya Bapak Jokowi ini DNA nya pasti beda Kalau Presiden Soekarno Ini ada dua presiden yang Saya boleh jujur ya Karena asas pendidikan jujur Terbuka dan santun Dengan santun saya mengatakan Indonesia hanya ada dua Dua presiden yang terbaik Anda suka gak suka Saya menghitung soalnya Ternyata Dari dua ini Yang satu ini Visioner sekali Berarti dia memang Ada sedikit Ada di dalam spektrum indigo Satu orang ini Seperti Prophetik misalkan Seorang kenabian Dia bisa mengatakan Belajarlah sampai ke negeri Cina Kenapa gak ke Sweden Kenapa gak ke Perancis Seperti Hari Dar Kula Eh hari Dar Sorno Sampai Dar Kula Kenapa kok itu Kenapa kok gak di Perancis 14 tahun Kok ke Cina Apa kabar Itu negara miskin banget Ibu saya kesana Sama teman-temannya Orang Amerika Orang Inggris Lalu naik kereta api Kordiani tuh pakai peniti Peniti yang buat saya Kalau lagi ada yang kendor Itu pakai peniti Sekarang super modern Itu kan seorang visioner Ya Nabi tuh di atas rata-rata Soekarno itu begitu Tapi tidak di dalam Prophetik Dia seorang visioner Yang satu ini Lain Baik Terbaik Untuk Republik ini Demi Allah yang terbaik Saat ini Mudah-mudahan Nanti Insya Allah masih ada lagi penerusnya Bukan Bukan ganti-ganti loh ya Harus menyambung Harus connected Ternyata ya Ini Tidak telah Dia lebih Banyak diam Tidak vokal Seperti Presiden Soekarno Dan anehnya Yang ini Terkenal dengan Menara Mercusual Proyek Kedutaan kita harus Di tempat yang Daerah yang Terelit Di tempat negara Yang termaju Ada Republik Indonesia Di mana-mana Baik itu di Paris Maupun di London Bukan mahal sekali Super mahal sekali Yang satu Membumi Tapi dua-duanya Merakyat Sehingga beliau Menyampaikan Karena mereka Pahlawan mas Berikanlah Perlakuan-perlakuan Hormat pada mereka Dua bulan Setelah itu Saya dipanggil ke istana Apa perintah beliau Mas Kalau di bandara itu Kan ada launch Pak Wakil Rektor Pasti paham launch Launch itu Di bandara Tempat mewah Mebelir Sopanya Barang-barang mahal Ya Suasananya nyaman Makan minum Tinggal ngamir Itu launch Yang masuk ke situ Biasanya para pejabat Tinggi negara Anggota DPR Yang terhormat Bisnismen Orang-orang punya duit Anda tahu Atas perintah presiden Tahun lalu Di bandara Soekarno-Hatta Sekarang ada launch Khusus Untuk pekerja Migran Indonesia Launch itu Sama mewahnya Dengan launch Yang dinikmati Oleh para pejabat Pejabat negara Dan orang-orang Kaya itu Sama Itulah penghormatan Negara bahwa Pahlawan depisah Harus mendapatkan Penghormatan yang layak Oleh negara Tidak hanya itu Perintah beliau Mas Saya itu sering denger Kalau mereka tiba Dari luar negeri Selesai kontrak Ya wajarlah Mereka pakai ransel Tas di kiri kanan Penuh barang Apakah itu Pemberian dari majikan Oleh-oleh Ataukah Barang-barang belanja Untuk keluarganya Mereka antri Berdesak-desakan Kasian mas Siap Pak Presiden Perintah Pak Presiden Jangan hanya Lon Siapkan Pastrek Jalur khusus Untuk mereka Yang saya tahu Jalur khusus itu Hanya berlaku Untuk Oficial Diplomatik Oficial Diplomatik Itu pejabat Tinggi Negara Orang-orang Kedubes Mereka yang Keluar negeri Menggunakan Paspor warna hitam Mereka Pastrek Tidak boleh Disampu Dengan umum Makanya Mereka tidak pernah Mengalami Antrian panjang Saat tiba Di tanah air Masuk Pemesan Imigrasi Atau Gru pesawat Sama Sekarang Di Bandara Soekarno-Hatta Tau Warga Yang penasaran Dengan sosok Jokowi Mengikuti Presiden Yang menyempatkan Diri Membeli Buah-buahan Sebagian Besar Masyarakat Timur SD Sudah Mengenal Sosok Jokowi Dodo Lewat Televisi Indonesia Yang Tersiar Hingga Kenegara Mereka Tidak Heran Masyarakat Di Kota Dili pun Semangat Sampai Jumpa Dengan Presiden Jokowi Dodo Pak Jokowi Di mana Kesan Kesannya Setelah Selainya Senang sekali Kalau Lihat Pak Presiden Mas Jokowi Karena Baru pertama Hari Tiba Di Timur SD Maksudnya Kami senang sekali Ini Seperti foto Dalam Kunjungan Sekat Ini Jokowi Dodo Juga Bersiarah Ketaman Makam Pahlawan Seroja Tempat Para Pahlawan Indonesia Dimakamkan Kami Orang Sumatera Terlambat Memuji Pak Jokowi Kita Harus Bersyukur Karena Kekayaan Indonesia Terbuka Lebar Karena Pak Jokowi Presiden Kita Iya Saya Setuju Ini Makanya Coba Lihat Dengan Mata Hati Coba Dengan Terbuka Kesadaran Penuh Manusia Tidak Ada yang Sempurna 10 Tahun Pak Jokowi Berkuasa Aceh Punya Tol Medan Punya Tol Jambi Nanti Akan Dimulai Dan 2004 Bengkulu Aja Sudah Riau Sudah Palembang Sudah Lampung Sudah Sumatera Hanya satu-satunya Sumatera Barat Yang belum Masih Bermasalah Dan saya Orang Padang Orang Sumatera Barat Sangat Menyayangkan Ini Seandainya Sumatera Barat Cepat Bergerak Ini luar biasa Nanti Nanti Kalau selesai Palembang Jambi Padang Waduh Enak Banget Pulang Kampung Kalimantan Sudah Sulawesi Sudah Bali Sudah Ada Tol Mungkin Yang Timur Yang Belum Yang Sekarang Labuan Bajo Lagi Dikaji Mungkin Papua Juga Bisa Ya kan Nah Mungkin Juga Ada Maluku Ternatir Dan Sebagainya Artinya 10 Tahun Pak Jokowi Berkuasa Belum Sampai 10 Tahun Ini Sampai 2024 4 10 Tahun Itu Sudah Banyak Tol Yang Dibangun Beliau Ini Adalah Serana Transportasi Yang Sangat Penting Dan Urgen Buat Masyarakat Ini Sangat Luar Biasa Sangat Luar Biasa Pentingnya Untuk Pergerakan Manusia Pergerakan Manusia Akhirnya Bergerak Sehingga Perekonomian Pun Juga Meningkat Anda Bisa Membayangkan Dulu Bagaimana Kita Ngirim Barang Ke Sumatera Betapa Mahalnya Dan Susah Sekarang Kalau Tol Terbuka Walaupun Tol Mahal Harganya Tapi Kalau Kecepatan Waktunya Bisa Diambil Secara Cepat Makanya Kita Bisa Berkirim Bayangkan Sekarang Kalau Dari Jawa Ada Paksel Paksel Ini Kita Bisa Berkirim Hanya Satu Hari Sehingga Kita Jualan Barang Barang Yang Basah Makanan Basah Saya Sudah Ngalami Ngirimin Gudeg Ngirimin Gudeg Dari Bergerak Indonesia Ini Kan Berbagai Dengan Luma Kepulauan Yang Besar Itu Kan Seolah Ini Menjadi Antar Negara Antar Daerah Seolah Seperti Impor Ekspor Gitu Ya Karena Kita Terpisah Oleh Pulau Bahkan Sudah Kita Sudah Tahu Sekali Bahwasannya Ongkos Pesawat Saja Bisa Lebih Murah Ke Malaysia Singapura Dibanding Kita Papua NTT Nah Anda Bisa Membayangkan Jika Semua Kita Terhubung Dengan Jalur Darat Maka Semua Biaya Yang berkaitan Dengan Logistik Itu Akan Menjadi Murah Peredarannya Semakin Banyak Beragam Dan Sebagainya Sehingga Kita Benar-benar Menjadi Terhubung Menjadi Satu Indonesia Nusantara Yang Luar Biasa Begitu Coba Buka Mata Buka Hati Dan Kesadaran Kita Dan Lembutkan Hati Kita Oke Salam Ganja Terima Kasih Ternyata Orang Padang Ada juga Yang suka Sama Pak Presiden Jokowi Bisa Melihat Ginerja Pak Presiden Wah Saya Itu Sama Istri Saya Sudah Daya Jokowi Sejak Dulu Sejak Dia jadi Wali Kota Kalau Wali Kota Saya Saya Dulu Kenal Banget Waktu Melihat Presentasi Saya Waktu Masih Aktif Di Konstruksi Ikatan Arsitek Indonesia Sudah Nggak Ada Acara Dan Pak Jokowi Keren Banget Presentasinya Kemudian Waktu Dia Nyeri Nyalon Gubernur Kita Sama Istri Saya Sama Istri Saya Daehat Banget Kenapa Ada Beberapa Alasan Satu Dia Orang Yang Sederhana Keluarganya Sederhana Istrinya Sederhana Anak-anaknya Sederhana Yang Nggak Tau Kedepan Tau Kemarin Bahasanya Sederhana Kemudian Tampilannya Sederhana Dan Beliau Benar-benar Seorang Sosok Yang Pekerja Keras Apa Bekerja Keras Itu Dilihat Dari Sisi Tampilan Fisiknya Aja Orang Kurus Ya Kalau Menjabat Presiden Dua Periode Kalau Dia Nggak Bisa Menahan Nafsunya Itu Gila Bisa Buncit Dia Bro Kita Aja Saya Saja Dulu Waktu Kuliah Itu Kurus Minta Ampun Beratnya 56 Sekarang Setelah Jadi Pengusaha Beratnya 75 Coy Sekarang Mau Diet Lagi Itu Godaannya Biasa Dua Periode Lagi Presiden Kalau Pak Jokowi Nggak Bisa Menahan Nafsunya Wah Bisa Gemuk Dia Buncit Tapi Ternyata Faktanya Adalah Dia Bukan Seorang Pemimpin Yang Berada Di Belakang Meja Dia Seorang Pemimpin Yang Hadir Di Lapangan Dia Muter Ke Seluruh Indonesia Dan Saya Pengusaha Saya Jadikan Beliau Road Model Saya Sebagai Pengusaha Harus Terjun Kemana Mana Kalau Duduk Belakang Meja Buncit Terun Masang Rak Gondola Kelapangan Dan Sebagainya Itu Harus Dilakukan Menurut Saya Pak Jokowi Rol Model Yang Keren Bekerja Keras Simple Sederhana Orang Nggak Neko Neko Keluarganya Biasa Saja Itu Yang Kami Jadikan Sebagai Rol Model Pak Jokowi Kenapa Kami Die Hard Sama Pak Jokowi Dan Omongannya Juga Nggak Terlalu Meninggi Simple Bahasanya Sederhana Bisa Dipahami Dan Sangat Mudah Dipahami Nah Kalau Sekarang Kita Lihat Dia Tegas Banget Presiden Yang Hebat Dan Tegas Banget Berani Melawan Barat Itu Gila Banget Orang Kurus Berani Ngomong Kayak Gitu Yang Melawan Barat Sekarang Yang Terbaru Saya Lagi Baca Kartu Kredit Dia Berani Pak Jokowi Teria Teria Jangan Sampai Kita Seperti Rusia Ketika Diboykot Kita Nggak Bisa Mengundangkan Kartu Kita Habis Sekarang Mau Pakai GPN Itu Keren Banget Hebat Kalau Terwujud Hebat Banget Jokowi Luar biasa Jokowi Mudah Mudah Dia Konsisten Sampai Selesai Jadi Presiden Anak 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 Semoga Keren Baik Sahabat Sekalian Itulah Beberapa Buah Video Yang Coba Direaksi Pada Kesempatan Kali Ini Tadi Kita Menyaksikan Bagaimana Seorang Bapak Tua Yang Mempersembahkan Lagu Spesial Untuk Jokowi Dan Dalam Lirik Lagu Tersebut Itu Terungkap Jelas Bagaimana Kinerja Serta Karya Pak Jokowi Selama Menjabat Sebagai Presiden Dua Periode Ini Setiap Pergerakan Pak Jokowi Dalam Membangun Mulai Dari Aceh Hingga Papua Dari Miangas Hingga Rote Itu Dinyanyikan Dalam Bentuk Lagu Dan Ini Salah Satu Ungkapan Secara Langsung Atau Refleks Dari Warga Indonesia Yang Notabene Seperti Bapak Tua Tadi Orang Sederhana Yang Mampu Melihat Hal-hal Besar Yang Telah Dilakukan oleh Pak Jokowi Walaupun Para Lawan Politik Sekalipun Kari-kari Besar Beliau Sudah Jalankan Sudah Buat Sudah Persembahkan Ke Bangsa Ini Namun Bagi Mereka Itu Masih Kurang Dan Selalu Dicari-cari Kesalahan Dan Titik Lemahnya Namun Coba Kita Lihat Seorang Rakyat Sederhana Mampu Melihat Itu Tetapi Para Elit Tidak Mampu Melihat Itu Seolah-olah Mata Hati Mata Mata Ditutupi Sehingga Apapun Lihat Dan Ada Juga Beberapa Pernyataan Statement Dari Seorang Harry Darsono Perancang Busana Yang Terkenal Beliau Menyampaikan Siapa Itu Presiden Jokowi Dan Ia Menggambarkan Bahwa Presiden Jokowi Ini Sama Halnya Seperti Dengan Presiden Soekarno Menurutnya Di Indonesia Ini Ada Dua Presiden Yang Luar Biasa Yang Memiliki Karakter Sedikit Berbeda Tetapi Pada Prinsipnya Visioner Yakni Soekarno Dengan Gaya Yang Tegas Dan Visioner Dan Beliau Menganggap Bahwa Pak Soekarno Memiliki Satu Hal Yang Namanya Indigo Itu Kemampuan Untuk Melihat Masa Depan Saat Itu Pernyataan Beliau Adalah Apa Belajarlah Hingga Ke Negeri Cina Dan Tadi Dijelaskan Bahwa Cina Dulu Itu Negara Niskin Karena Penduduknya Begitu Padat Tetapi Coba Dilihat Pernyataan Dari Presiden Soekarno Kala Itu Itu Bukan Hanya Sebuah Kebetulan Tetapi Soekarno Memiliki Kemampuan Untuk Itu Lalu Presiden Indonesia Yang Kedua Adalah Presiden Jokowi Menurut Haridarsono Tadi Bahwa Presiden Jokowi Memang Beda Dengan Presiden Soekarno Yang Ketika Berorator Suara Meladak Dan Juga Tegas Tetapi Jokowi Dengan Gaya Jawanya Asli Solonya Yang Lembut Yang Tenang Tetapi Memiliki Visi Yang Luar Biasa Dan Terbukti Mahakari Yang Dia Lakukan Mulai Dari Sumatera Hingga Papua Kalimantan Sulawesi Dan Semua Tempat Dia Bangun Dan Menepis Anggapan Bahwa Presiden Dari Waktu Waktu Selalu Membangun Itu Hanya Berfokuskan Pada Pulau Jawa Atau Istilah Lain Jawa Sentris Tetapi Jokowi Sudah Mematakan Anggapan Tersebut Atau Statement Tersebut Bahwa Kepemimpinan Beliau Tidak Seperti Itu Terbukti 57% Pembangun Itu Ada Di Indonesia Timur Atau Ada Di Luar Pulau Jawa Dan Ini Hal Yang Luar Biasa Dan Juga Di Video Lainnya Yaitu Ada Ungkapan Hati Dari Warga Yang Menggambarkan Kesedihan Ketika Akan Berpisah Dengan Jokowi Yang Sebentar Lagi Tidak Akan Menjabat Sebagai Presiden Lagi Dan Ini Ungkapan Hati Dari Warga Dari Masyarakat Yang Luar Biasa Yang Tumbuh Dan Lahir Dari Hati Nurani Mereka Sendiri Bahwa Mereka Akan Berpisah Dengan Seorang Bapek Yang Luar Biasa Dan Pada Video Lainnya Kita Juga Melihat Dan Menyaksikan Bagaimana Warga Timur Leste Yang Begitu Antusias Menyambut Kedatangan Presiden Jokowi Ternyata Sekalipun Mereka Sudah Berpisah Dengan Kita Sekian Lama Tetapi Sosok Presiden Jokowi Tidak Hanya Digandrung Di Indonesia Tetapi Juga Warga Ex Indonesia Yang Dalam hal Ini Warga Timur Leste Dan Di Dua Video Terakhir Kita Melihat Bagaimana Ungkapan Hati Orang Orang Dari Pulau Sumatera Dua Orang Dari Sumatera Satu Dari Padang Dan Satunya Dari Pelembang Mereka Menyampaikan Mengungkapkan Perasaan Mereka Ternyata Sekalipun Di Padang Banyak Yang Kurang mendukung Presiden Jokowi Tapi Mereka Menyatakan Bahwa Jokowi Luar Biasa Telah Membangun Sumatera Secara Utuh Jalan Tol Dari Lampung Hingga Aceh Sudah Ada Semua Minus Sumatera Barat Yang Itu Juga Karena Masih Ada Persoalan Yang Belum Diselesaikan Dan Ya Pudu Tuhan Mungkin Juga Dalam Waktu Dekat Akan Diselesaikan Berarti Trans Sumatera Sudah Jadi Oleh Karena Itu Pastinya Juga Akan Membantu Pertumuan Ekonomi Di Daerah Tersebut Nah Itulah Beberapa Kisah Yang Disampaikan Oleh Warga Baik Dengan Cara Menyanyi Atau Menyampaikan Isi hatinya Dengan Cara Lain Pernyataan Testimoni Mereka Tidak Hanya Warga Lokal Atau Warga Indonesia Tetapi Juga Warga Asing Dalam hal ini Adalah Penduduk Timur Leste Tidak